Setujukah saudara-saudara Bota Dewan yang terlumat terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan penerjaan daerah keupatan-keupatan sini tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terjadi lagi depannya sehingga pembahasan dan penerjaan berputus, keputusan tidak terbulu-bulu. Kedua, pendapatan asli daerah. Perkiraan dan perhitungan pendapatan asli daerah membuat kekuatan tersinggi tahun 2019 sebesar Rp. 87.394.355.582,4% Traket ini harus dioptimalkan realisasinya yang disesuaikan dengan asumsi-asumsi berdasarkan potensi objek penerjaan yang real Sehingga dalam pencapaiannya memang sesuai berdasarkan perencanaan-perencanaan dan tidak mengandang-andang. Kenapa kami katakan demikian? Karena traket kelimaan PAD tahun 2018 sangat jauh dari realisasinya kelimaan dan traket yang kita tentukan Dan Tuhan bisa berkenal-kenal roda pembangunan di Kabupaten Kuantan Sini Kediga, bidang pendidikan Tentangan prestasi pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Kuantan Sini Yang berada pada tim terakhir dua tahun terakhir ini Harus menjadi perhatian kita bersama Harus menjadi perhatian yang sangat serius kami bersama Kami menyarankan agar memperhatikan keseranaan dan perseranaan pendidikan Serta memberikan keseranaan kepada guru Dan memberikan kepada siswa pada siswa-siswa berprestasi di titik setelah mereka Empat, bidang prasutur Baru untuk mempunyai prasutur tidak dilakukan Diharkan kepada pemerintah adalah Tak ada segala fungsi dan pertanggungan Seperti hotel kursi Unik Dan pasar tradisional kepas konten Terkait dengan jalan pembangunan pustaka Secara nasional Berita pusat kawali APD Telah menanggarkan lebih kurang 10 miliar untuk daerah Namun hal ini tidak terwujud di pemerintah Kuantan Sini Dikernakan kelelahan Dinas perusahaan dan taksif kepaduan Kuantan Sini Dalam melakukan komunikasi yang intensif Dengan pemerintah pusat Dan juga dalam melengkapi berbagai dokumen dan kumen Yang diperlukan Lima Bidang kesihatan Untuk meningkatkan kerja kesihatan Kepada Kuantan Sini Agar selalu perhatikan serangan dan perasaan Serta petugas kesihatan Seperti Kepitalisasi Puskes-DES Dan Puskes-Mas Rawat-Ina Yang ada di kejamatan Kemudian keenam Berdasarkan kesempatan yang bersama Maka akan dilakukan peningkatan 500 orang terhadap kontrak Dengan rincian Sebagai berikut A Sebanyak 357 orang terhadap kontrak Yang telah bekerja selama ini B Sebanyak 143 orang terhadap kontrak Baru dengan rincian Satu Sebanyak 20 orang rumah Untuk kejamatan Pujulantau Dua Sebanyak 18 orang Untuk besok pangkal Yang kejamatan Sini Tiga Sebanyak 30 orang Untuk binas perusahaan dan budayaan Yang akan ditempatkan Di objek-objek wisata Di Bupatan Kuantan Sini Empat Lima Sebanyak 18 orang Untuk binas lingkungan hidup Yang akan ditempatkan Sebagai penerbangan bersihatan Di kejamatan Enam Sebanyak 33 orang Untuk tenaga satuan Polisi Pengelompur Raja Tujuh Sebanyak 10 orang Untuk binas pendidikan Kemudian orang lain Yang akan ditempatkan Sebagai penjaga Sponsor Dan Sebanyak 16 orang Untuk binas pendudukan Dan pencatatan sipil Tujuh Terkait ketidakadilan Dan rendahnya Partisipasi tim TAPD Dan kepala OPD Memenuhi undangan pimpinan DPD Bupatan Kuantan Sini Maka DPD Mengharapkan Pada saudara-saudara Bupati Untuk melakukan evaluasi Kinerja tim TAPD Dan OPD Bupatan Kuantan Sini Saudara-saudara Bupati Pergerakan Pimpinan Dan segenap Keterdewaan yang terorak Para diri Yang berbahagia Sejalan dengan hal yang Dimukakan di atas Secara umum DPD Kepupatan Kuantan Sini Memberikan pendapat Terhadap Terhadap tahun anggaran 2019 Kepupatan Kuantan Sini Ada pun pendapat Dari hasil pembahasan Dan kegiatan Yang telah dilakukan Sejalan dengan Berapa poin Pendapat di atas Maka Berdasarkan Kesepakatan yang Telah dicapai Pada rapat Dengan pendapat Dengan tim anggaran Peminta ERA Dan OPD terkait Pergeseran anggaran Penghapusan Kediatan Dan penganggaran Kediatan Untuk disampaikan Kedepetri Sebelum Peraturan ERA Dievawasi Oleh Pergerakan Provinsi Dievawasi Sampaikan Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kepulangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Dilakukan dengan Permintaan Persetujuan Anggota Secara risa Oleh pimpinan Rafak Paripurna Maka Maka untuk selanjutnya Sampailah kita Pada proses Pengambilan Keputusan Pendapat Akhir DPRD Keupatan Pantansi Untuk itu Saya sampaikan Kepada seluruh Dekat-dekat Wontadewan Yang terormat Saya Bertanya Setujukah Saudara-saudara Wontadewan Yang terormat Terhadap Rancangan Peraturan ERA Tentang Anggaran Pendapatan Dan Lajar ERA Keupatan Pantansi Tahun Anggaran 2019 Untuk Diretapkan Menjadi Peraturan Daerah Terima kasih Saya sampaikan Kepada seluruh Pembangkota DPRD Yang telah Menitujui Rancangan PPD Tahun Anggaran 2019 Menjadi Peraturan Daerah Selanjutnya Setelah Disetujui PPD Tadi Kami Minta Kepada Sekutif Untuk Membuat Buku Peraturan Daerah PPD Kompeten Pantansi Tahun Anggaran 2019 Sesuai Dengan Asif Final Pembalasan Dan Kesepakatan Antara DPRD Dengan Tim Anggaran Pemerintah AERA Selanjutnya Pengadilan Anjum Tidak 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 bersama untuk selanjutnya dioperasi oleh pemerintah provinsi agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah kebatin kuantan sini sebagai pimpinan pemerintah daerah saya sangat menyadari bahwa apa yang dicapai pada hari ini bukanlah semua hal yang mudah untuk diwujudkan tidak sedikit waktu, tenaga dan pikiran yang telah seolah-olah pemerintah daerah yang hormat korbankan demi tercapainya sepakatan bersama tentang pemerintah kuantan singgit tahun akar 2019 untuk itu saya ingin menatakan bahwa inilah bukti konsistensinya kita semua dalam menjaga dan mengembangkan semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPD khususnya dalam merahnya produk kurang pembangunan daerah yang benar-benar untuk pemerintah masyarakat kuantan sini kita semua berharap bahwa apa yang tidak diperlukan dalam pemerintah tahun angkalan 2019 ini dapat membantu mengingatkan beban masyarakat walaupun beberapa eksperasi yang penuh terapu medir atau tertampung akan menjadi prioritas kita pada tahun akar berikutnya mohon maaf apabila ada proses pembahasan bersama terdapat beberapa hal yang kurang berkenan walaupun adanya desekan-desekan atau berbeda pandangan dan pendapat terhadap suatu masalah namun perlu digeritawahi bahwa semua itu untuk kepentingan kita bersama guna menunjukkan pekuat yang kuat tansingi yang umur siat terah dan akrabi sepertensi dalam tahun 2021 dan semuanya demi kepentingan masyarakat yang kita cintai setelah ketua wakil ketua dan segera anggota jawab yang terhormat hadirin yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan para samar yang berbahagia ini mudah-mudahan bidang Allah s.w.t s.a.m. memang ini segera keratangkah kita mudah-mudahan bidang Allah s.w.t s.w.t segera keratangkah kita enaknya amin darabal ma'adhamin sekian dan terima kasih saya hirip bilaikau 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh